Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman kembali bersama saya Sam Londem kali ini saya akan membawakan drone vlog dengan latar belakang waduk Selorejo dan daerah Ngantang ini saya dari perjalanan dari Kediri mau menuju Malang kebetulan kita istirahat di rest area Ngantang sekalian saya menerbangkan drone untuk melihat keindahan alam sekitar waduk Selorejo oke kita ketahui bahwa waduk Selorejo ini berada di Kediri kecamatan Ngantang mempunyai wilayah yang strategis sekali waduk Selorejo ini dulunya dibangun oleh tentara koloni Jepang waduk ini mulai dikembangkan pada jaman pada masa era Orde Baru pada tahun 63 dan pembangunannya baru selesai pada tahun 1970 dan langsung diresmikan oleh Presiden Soeharto pada tanggal 22 Desember 1970 waduk Selorejo ini sebenarnya bertujuan untuk menampung Sungai Kontoh anak Sungai Brantas dan Sungai Kewayangan agar mencegah banjir selain fungsi tadi Selorejo juga berfungsi untuk wisata budidaya perikanan irigasi dan pembangkit listrik tenaga air atau PLTA ya teman-teman waduk Selorejo ini sekarang dikelola oleh Perum Jasa Tirta salah satu BUMN yang berlokasi di Malang yang bergerak di bidang pengairan kalau kita lihat di seberang jalan ini terdapat bukit-bukit dan gunung ini sebabnya bahwa ngantang merupakan termasuk daerah dingin nah ini kita bisa lihat teman-teman jalan ini adalah arah ke pucon, batu dan malang sedangkan jalan yang ke arah sini ini adalah jalan ke arah kandangan, jombang, pare, kediri selamat menikmati kecamatan ngantang sendiri berbatasan langsung dengan kecamatan Kasembon kecamatan Pujon Kota Batu Kabupaten Mojogerto dan Kabupaten Blitar bagian yang berbatasan dengan kecamatan Kasembon ditandai oleh bukit Selokurung lokasi makam Trunojoyo seorang pahlawan perintis kemerdekaan Indonesia ya teman-teman sedangkan bagian yang berbatasan dengan kecamatan Doko Kabupaten Blitar ditandai oleh Gunung Kawi jalan utama di kecamatan ngantang ini dihubungkan oleh desa Jombok Watu Rejo Kaum Rejo Kaum Rejo Sumeragung dan Mulirjo penduduk setempat bergantung hidup kepada hasil bumi atau bercocok tanam dan berkena hewan yang hasil dari bumi yang lebih dikenal dengan berambang kalau dalam bahasa Jawa berambang atau bawang merah adalah produktivitas terbaik yang dihubungkan di salah satu daerah di Indonesia hasil bumi yang lain yang dihasilkan juga termasuk banyak seperti cabai, tomat, kupis, kentang, dan lain-lain selamat menikmati baik sekian dulu teman-teman drone footage dari saya jangan lupa subscribe, like, dan komen terima kasih sudah mengikuti salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati